Untuk meningkatkan profesional prajuritnya, Lanut Hussein Sastra Negara menggelar latihan bersama dalam penanggulangan keadaan darurat pesawat di landasan Bandara Hussein Sastra Negara Bandung, Kami Siang. Dalam simulasi tersebut diceritakan, tim personel Lanut Hussein Sastra Negara berjibaku menyelamatkan penumpang dalam sebuah pesawat yang terbakar. Puluhan penumpang sebuah pesawat di landasan Bandara Hussein Sastra Negara berhamburan keluar menyelamatkan diri saat pesawat yang mereka tumpangi terbakar. Petugas pemadam kebakaran dan petugas bandara langsung mengambil tindakan untuk menyelamatkan penumpang dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran dan menyelamatkan penumpang dari dalam pesawat. Kejadian tersebut merupakan sebuah simulasi yang digelar petugas Lanut Hussein Sastra Negara untuk melatih keterampilan semua pihak yang terlibat di dalam upaya penanggulangan di bandara, serta mencocokkan SOP dengan kenyataan di lapangan. Dalam simulasi tersebut, diceritakan sebuah pesawat dari Denpasar, Bali, tujuan Jakarta mengalami kebakaran pada salah satu mesinnya. Sang pilot langsung mematikan mesin tersebut karena api tidak juga padam, akhirnya sang pilot meminta bantuan pihak bandara untuk menanggulanginya dan melakukan penyelamatan untuk 90 penumpang dalam pesawat tersebut. Di bandara itu adalah unit ATC, kemudian operasi bandara, operasi bandara itu ada PKPBK atau ARTF, Airport Rescue and Firefighting, kemudian ada AMC, ada AFSEC. Semua unit-unit di dalam bandara ini ikut terlibat. Kemudian karena ini bandara ini ada di lingkungan pangkalan TNI AU, maka TNI AU pun ikut terlibat. Simulasi rutin digelar setiap dua tahun sekali dengan melibatkan seluruh pihak yang ada di bandara, dan pihak lainnya seperti unit ATC, operasi bandara, AFC serta pihak lainnya. Yuana Kurniawan, Bandung TV